Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama kucok, skripto dan saham disini Oke, jadi kali ini kita langsung aja ya Kita bakal bahas koin yang mana ini menurutku bakalan bagus banget untuk kedepannya Karena ini koin baru ya Nah, jadi koin-koin baru ini sebenarnya banyak banget yang punya potensi untuk naik lebih tinggi banget gitu ya Nah, tapi teman-teman itu jangan salah pilih gitu ya Mentang-mentang ada koin baru langsung digas, jangan sampai kemakan FOMO Karena disini kita hanya melihat koin-koin tersebut dari beberapa segi pandangan gitu ya Nah, jadi misalnya dari proyeknya ataupun juga siapa investornya Ataupun juga dari segi teknikalnya Nah, jadi disini kita akan langsung aja bahas tentang koin OP gitu ya Nah, jadi untuk yang belum tahu koin OP teman-teman bisa klik saja kripto karansinya itu di koin market cap Jadi disini koin OP ataupun juga optimis Optimism gitu ya Nah, jadi disini adalah koin optimism yang bisa dilihat ethereum skalet gitu ya Nah, jadi disini kalian bisa lihat sendiri kurang lebih gini guys Nah, ini seperti jaringan ya gitu Fast, stable, scalable, ethereum gitu ya Nah, jadi disini kalian bisa lihat sendiri Dia sudah banyak banget menampung beberapa koin-koin yang lumayan terkenal Salah satunya disini mungkin exchange yang terkenal Ataupun juga koin, salah satu koin yang punya exchange Disini ada uniswap dan juga AAV AAV gak tahu ko, apakah dia punya apa enggak ya Nah, jadi disini distribusi untuk public goods-nya 1 miliar dolar Dan on-send value-nya disini 1 bilion Terus gas fee save-nya itu kurang lebih 1 bilion duka Nah, di ethereum spare at 10x speed gitu ya Nah, pokoknya disini bagus banget lah ya Jadi, disini tuh seperti anaknya dari bitcoin-nya Itu guys Oke Jadi, disini ada ekosistem Disini juga ada bisa kalian claim airdropnya disini ya Nah, jadi disini kalian bisa lihat sendiri Kalian harus konekkan ke wallet kalian Nah, jadi disini kalau sudah kalian konekkan Terus kalian bisa ikuti langkah-langkah berikutnya Dan ingat, kalau airdrop seperti ini Lebih baik kalian menggunakan Wallet yang memang khusus untuk airdrop gitu ya Walaupun ini adalah sebuah exchange yang Oh, sorry Sebuah koin yang lumayan terkenal gitu ya Tetap aja harus berhati-hati guys Karena banyak banget yang namanya itu Dusting attack ataupun scam dan lain-lain Bukan cuma koin ginian ya Exchange yang terkenal aja bisa kena Hancurkan gitu ya Apalagi koin-koin macam ini Koin yang gede ya Contohnya Luna Luna katanya kemarin diserang Yang itu kan masih Konceng-kendeng ya Tapi yang udah fix diserang itu Kalau teman-teman tahu Aksi Infinity yang sampai ke hack Kurang lebih 64 triliun 64 juta dolar ya Kalau salah Ya, kurang lebih gitu lah Terus disini untuk OP sendiri Ya, ini Kalau dilihat disini Rangnya 129 ya Komunitasnya Ada aplikasinya Dia punya aplikasi ya Disini juga ada Twitternya Nah, kita lihat Twitternya Disini pengikutnya ini 3600 guys Nah, jadi Sebenarnya layak gak sih ini Untuk apa namanya Diikutin gitu ya Karena masih tergolong baru banget Baru banget malahan Tapi dia udah bisa rank 129 ya Nah, jadi disini Teman-teman harus pelajari dulu Sebenarnya Apa itu poin OP gitu ya Nah, ini Aku cuma meluruskan ya teman-teman ya Karena banyak banget Yang salah kaprah OP untuk long term Jadi menurutku OP ini Jangan untuk long term guys Cuma kalau untuk Dimainin dalam scalpingan Ataupun dimainin dalam Mid term ya Ataupun bisa Kalau mid term itu Mungkin 1 bulan Ya, 1 minggu sampai 1 bulan lah Mungkin bisa ya Nah, jadi Disini Kalau dilihat dari Segi ini ya Pokoknya disini ada deh Semua lengkapnya Dari segi Fundamental Itu sepertinya Masih kurang Bagus gitu ya Disini kita lihat dulu guys Developernya Status Kita lihat dulu Nah, disini Kalian bisa lihat nih Oke, ini transaksi-transaksi Kita lihat Kita lihatin aja Semuanya guys Nah, ini dia Lisensinya aja Masih 14 Januari guys Oke Disini ya Ini kalian bisa lihat sendiri Lengkap banget sih Disini kalau mau baca-baca gitu ya Nah, terus disini Kalian bisa lihat sendiri Ada Smart Contract Nah, jadi Di Asset In Scoop gitu ya Nah, jadi Disini ada Apa namanya Smart Contract Mereka-mereka yang Mungkin punya banyak banget ya Coin OP nih Oke Disini kalian bisa lihat Ini penjelasannya Banyak banget ya Gak bisa dijelasin Satu-satu Dan sekaligus Gak paham bahasa Inggris Oke Disini ada Discord Clamber Penatis pengumuman Apakah ada berita Oke, ini belum ada berita Sepertinya Karena dia ngikut sama Bitcoin guys Eh, sorry Ethereum Oke, karena dia cuma adanya Di Binance Ya, aku lihat Tapi gak tau sih Di Xenain mungkin ada Cuma aku sementara Ini masih liatnya Di Binance Oke, kita akan Gambarkan dulu guys Kita tarik saja Garis trendline Apakah Garis trendline ini Bisa Menjadi Acuan Ataupun Pandutan ya Nah, ini Masalahan gini sih Gak jauh-jauh banget lah Nah, jadi Yang gini aja dulu Gak usah terlalu jauh Merabah-rabahnya Karena kalau terlalu jauh Bahaya guys Dan untuk Kalian ya Disini Kalau misalnya Dihitung Menggunakan Elliot wave Itu kan 5 kali ya Oke, ntar Satu Dua Tiga Oh masih guys Ya Mentor-mentor disini sih Nah, tapi gak sih guys ya Bisa aja ke area sini Teman-teman Siapa bilang gak bisa guys Jangan salah ya Ini gak ada yang gak mungkin Oke Nah, ini dia teman-teman ya Ini kalau menurut Elliot wave Dihitung dari Kurang lebih gini ya Kurang lebih gini Tapi kita hapus dulu Elliot wave-nya Semoga aku yang salah Kita ulang lagi Kita hitung dari bawah aja Dari 1 Oke, ini terakhir ya guys ya Nah, semoga Yang kelima ini terakhir Dan dia bakalan naik Oke Bitar teman-teman Moga-moga naik Oke Kita akan gambarkan Dulu kotaknya Tunggu aja teman-teman ya Kita tunggu dia breakout gitu Nah, jadi Kalaupun nanti dia Terjun ya Ini bakalan terjun dulu Kesini Oke Ya, terburuknya ke area sini sih Terburuknya ke area sini Nah, jadi gini guys ya Gambarannya Jadi kalian bisa beli Di setiap garis warna biru Kalian bisa mulai cicil Ya Terus Top loss-nya di garis warna merah Ini khusus untuk spot ya guys ya Tidak direkomendasikan Untuk kalian yang bermain di future Karena ini untuk Kayak gini Resikonya lumayan tinggi guys Nah, jadi gini ya Kalian bisa beli Dan ya nanti jual di area situ Yang udah kita tentukan Kalau misalnya kalian beli di harga 0,64 ya Bukan harga sekarang ya 0,64 Terus jual di harga 1,39 Itu kalau teman-teman Pada main di Spot ya Itu kan spot kan Gak ada level kali-kalian gitu ya Nah, itu teman-teman bisa langsung Dapat cuan sekitar 115 dolar Mudah 10 juta Itu bisa dapat sekitar 10 jutaan lebih lah gitu ya Tapi kalau misalnya 50 Biasanya kalau di future kan kali 50 nih Itu bisa dapatkan 5.750 persen Namanya itu Tetap aja Resikonya tinggi Karena bakalan naik turun Dan mungkin itu Mengganggu psikologi kalian Oke, jadi gitu aja guys Thank you banget yang udah nonton See you next time Dan jangan lupa like komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next, kalian butuh Konten tentang koin apa lagi Silahkan komen